Oke teman-teman kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan berikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara memasang kadar istimewa di CSGO Kenapa sih bang kok namanya kadar istimewa karena pas saya download namanya kayak begitu kan Lihat nih kadar istimewa Naichi jadi saya dapat dari Kuro Naichi ya Kalau misalnya kalian mau subscribe channel Youtubenya silahkan klik di kanan sini atau langsung aja cari di Youtube Kuro Naichi Dan langsung saja kita buka filenya setelah kalian download nanti akan ada deskripsi di bawah Dan disini ada Steam Apps, ada tutorial, coba kita lihat Oh iya ada ini ada tutorialnya cuma copy paste doang Dan kita buka aja Steam Apps nya Common, Counter Strike, CSGO, Resort, Overview Dan disini akan ada gambar dari mapnya yang udah dimodifikasi Nah maksudnya apa bang udah dimodifikasi Jadi maksudnya adalah udah dikasih namanya Misalnya di Elong itu udah ada tulisan Elong Jadi kalau misalnya kalian main multi ya kalian tinggal sebutin aja misalnya musuhnya ada di Elong atau dimana gitu kan Nah bang kalau misalnya untuk bajakan bisa gak bang Sebenernya bisa aja sih cuman gak ada rasanya juga Dan buat apa sih kalian nge-call out musuhnya ada dimana kalau misalnya kalian main bajakan Kan gak main sama orang lain ya kan Gak masuk akal gitu kan Dan disini kita buka directory CS nya kalian dimana Misalnya ada di C atau di D Kalian buka aja Steam Apps dan Common, Counter Strike Global Offensive dan CSGO Dan kalian ke Resort dan Overviews dan disini akan ada gambar mapnya Tapi sebelum kalian copyin kadar istimewanya Saya saranin untuk backup dulu ya disininya di Overviews nya Kalian copy, backup dulu kemana aja Misalnya ke C atau ke D ya takut misalnya nanti Kalian misalnya, ah saya gak mau pakai kadar istimewa Jadi kalian cukup copyin yang aslinya dan kalian hapus yang kadar istimewanya Udah gitu doang Dan setelah itu dan kita copy sini Dan kita copy sini Nanti kalau misalnya ada yang kayak gini Replace the file in the destination Kalian checklist aja, refresh nya Karena kita udah backup juga Jadi kalian gak usah di download Kalau misalnya kalian mau mapnya itu kembali ya Dan setelah itu yaudah beres Kalian tinggal coba di gamenya Dan sekarang kita akan nyoba di gamenya pak Kayak apa Oke teman-teman Jadi disini kita sudah masuk game CSGO nya Dan kita akan lihat seperti apa Kadar istimewanya Dan kita akan find game saja Disini saya akan main deathmatch Kalau kompetitif terlalu lama Nemuin match nya ya Sampai terlalu lama juga mainnya Kalau deathmatch cuma 10 menitan Dan kita tunggu Mungkin kalau deathmatch itu Finding game nya cuma 20 detik Enggak 12 15 Nah ini adalah gambar map nya ya Map dash 2 Seperti biasa ya Ya boca-boca-boca sih Jadi banyak-banyak yang nge-cheat Yang small itu di dash 2 gitu kan Kadang-kadang nyebelin gitu kan Dan kita akan tes disini Dan kita pilih yang CT aja lah Nah disini ada map nya ya Ada gambarnya nih kan Misalnya outset long Atau long doors Nah kalau misalnya kalian terlalu kecil Atau terlalu besar Kalian bisa ganti scale nya CL Radar Radar Scale Scale nya misalnya jadi 0,7 mungkin Nah itu jadi lebih kecil Kalau misalnya nggak kelihatan Atau terlalu kecil Kalian tinggal nanti Radar Scale Misalnya 2 Wah lebih gede lagi pak Lebih gede dari 1 Jadi biar kelihatan Keluar kamu Wah gak kena Eh Eh kena kakinya Kena kakinya Kena kakinya Eh Pas belakang Waduh 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 Depan belakang bang GG Biasanya ada di mobil Oh gak Sono Keten Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.